Saat ini Indonesia sedang mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut, kemudian PMI manufaktur atau aktivitas manufaktur kita juga sudah 3 bulan berturut-turut berada di zona kontraksi. Apakah memang melihat dari dua data ini kan menggambarkan daya beli masyarakat sedang lemah? Satu lagi juga banyak yang mengeluhkan bahwa PHK di mana-mana tenaga kerja kita pada saat ini sedang kesulitan begitu untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Apakah ini juga sudah dirasakan oleh teman-teman pengusaha di asosiasi properti Pak? Ya, jadi memang kan kemarin ada pengumuman kelas menengah kita sudah lumayan yang turun gitu ya. Dalam arti kata sebenarnya berarti kemampuannya menjadi menurun gitu ya. Nah, berita mengenai deflasi kemarin yang saya perhatikan dari BPS itu sebenarnya orang jadi enggan beli hal-hal yang tidak sangat penting, primer gitu ya. Hari-harilah misalnya bensin, kemudian kan kemarin bensin mau dinaikkan dengan menurangi petalite, nggak jadi gitu kan karena takut nanti dia lebih tidak mampu lagi gitu ya. Terus ya baksa hari-hari kopi, cabai dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau rumah ini memang orang biasanya sudah prepare gitu ya. Dan sebenarnya kebutuhannya masih besar gitu ya. Cuman karena kemampuannya tadi turun, jadi kemungkinan sih mungkin ada penurunan dari tipe atau nilai yang dulunya seribu, sekarang jadi 800 misalnya gitu. Jadi terasa ada penurunan itu, penurunan yang dia mampu beli gitu ya. Karena memang terjadi penurunan itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada pengaruh juga gitu ya. Tapi mungkin tidak terlalu besar gitu. Karena biasanya orang sudah prepare dan itu sudah dipersiapkan cukup jauh gitu kalau untuk beli rumah gitu ya. Seperti itu gitu. Oke, saya setuju dengan pernyataan Pak Ignas bahwa rata-rata masyarakat begitu dilihat dari perilakunya, pastinya kalau membeli rumah ini pasti sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, berhitungannya juga pasti sudah lebih panjang. Tapi kalau melihat keluhan atau teriakan dari masyarakat ini, banyak yang berkomentar bahwa jangankan beli rumah untuk makan sehari-hari aja sudah sulit. Padahal kan kalau kita lihat sentimennya sudah cukup baik begitu di sektor properti. Tadi kita sudah bahas berkaitan dengan suku bunga yang sudah mulai menurun, kemudian PPN DTP juga yang diperpanjang, kemudian dari properti juga terus begitu jorjoran untuk melakukan atau menawarkan kualitas-kualitas rumah yang sangat menarik. Tapi kualitas rumahnya sudah menarik, harga yang sudah terjangkau, masyarakat dalam tanda kutip tidak punya uang. Pendapat Pak Ignas seperti apa? Saya tadi bisa sampaikan, barangkali yang terjadi adalah penurunan daripada nilai yang mampu dia beli. Tapi secara umum sebetulnya masalah kita sudah banyak yang mampu ya, kelas menengah juga cukup banyak gitu. Jadi akan terjadi penurunan seperti itu dalam segmen tertentu gitu ya. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat mungkin secara general begitu ya, Pak kita tahu bahwa di sektor-sektor lain terutama dari investor asing sudah ada mulai demand atau tuntutan untuk kita menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Dan tidak hanya produknya saja tapi financingnya pun demikian. Bagaimana pandakan Pak Ignas begitu terkait dengan green financing dan juga penerapannya kepada pengembang termasuk salah satunya adalah di sektor properti di Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya juga ditunggu-tunggu ya, sudah cukup lama. OJK sudah mengeluarkan yang namanya taksonomi hijau gitu. Akan properti akan selesai di tahun 2025. Nah ini sebenarnya dengan adanya ini, bank-bank itu jadi mempunyai arah untuk bisa memberikan sustainable financing gitu. Padahal OJK sudah bikin POJK nomor 4 tahun 2017 bahwa bank-bank buku 1, 2, 3 itu harus menyalurkan sustainable financing dan berkelanjutan untuk yang hijau ini diantarannya sudah masuk misalnya properti dengan bersertifikat green gitu ya. Sudah masuk di situ dalam aturan OJK. Jadi ini kita tunggu-tunggu dan kita harapkan begini. Yang kita konsepkan itu adalah green financing itu ada tiga ya. Jadi satu bisa di green bond, murah, kemudian kredit konstruksi murah atau green mortgage murah. Nah green bond mungkin akan besar jumlahnya dan kita sudah coba eksersis ya. Hanya 0, sekian gitu bedanya gitu. Jadi susah gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin bisa 3-4 persen gitu ya. Kita agak susah. Green konstruksi belum kita coba. Green mortgage ini mungkin bisa jalan karena ini tidak terlalu besar dan kita nanti mungkin sedang jajakin dengan sebuah bank ya. Nanti misalkan ada produk rumah yang disertifikasi oleh lembaga BGH atau Green Building Council atau Singapur ya. Dia cap rumah ini sudah tersersifikasi hijau gitu ya. Nah kemudian bank itu bisa memberikan bunga yang lebih rendah gitu. Jadi kalau ke pasar dia kasih misalkan 5 persen, dia dikasih 3,5 persen gitu ya. Kalau naik dia turun juga. Nah ini sebetulnya salah satu implementasi green financing yang sangat bagus untuk mortgage karena nggak besar dan dampaknya besar tapi. Jadi konsumen itu dia bisa berpromosi bahwa dia tinggal di rumah yang green dan dia dapat bunga yang rendah gitu. Nah itu nanti mungkin kalau misalkan berhasil nanti saya rasa kita applied untuk bisa diadakan interview lagi dengan pihak-pihak terkait ya. Karena ini sebenarnya dampaknya akan besar ya. Akan mendorong pengembang untuk green dan bank-bank juga untuk menerapkan green financing dengan benar gitu. Seperti perintah dari OJK itu gitu. Sebenarnya itu sebenarnya kuncinya gitu. Oke tujuannya sudah tepat begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin pemirsa CNBC Indonesia banyak yang bertanya bahwa tadi Pak Ignes menyebutkan bahwa rumah yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya untuk mendapatkan rumah yang lebih ramah lingkungan bagian apa Pak yang harus dipastikan bahwa rumah tersebut tuh tergolong ramah lingkungan supaya ya balik lagi untuk mendapatkan akses kepada green financing ini tadi. Ya baik. Jadi sebetulnya kita bisa eksersis diri gitu ya. Jadi ada yang namanya green ship homes gitu ya. Jadi ada kriteria-kriteria. Jadi misalnya dari ventilasinya cukup perentase antara jendela dengan luas lantainya cukup gitu. Satu gitu. Jadi aliran udaranya juga cukup gitu kan. Kemudian misalnya dari penggunaan AC. Penggunaan AC misalnya sudah standar-standar yang hemat dipakai. Kemudian penggunaan lampu gitu ya. Kemudian juga dari bukaan-bukaan barat timurnya itu benar-benar dia menjawab tantangan mengurangi panas masuk ke dalam rumah gitu. Jadi banyak. Jadi ada sekitar 6 aspek yang harus dilakukan. Dan itu bisa mudah sih nggak susah ya. Dan tapi itu harus juga dicap atau diakadolis oleh lembaga yang independen. Nggak bisa kita mengatakan oh rumah kita ini hijau nih gitu. Tapi ya kita sendiri yang mengatakan nggak bisa gitu ya. Harus ada lembaga. Jadi ini bisa lembaga sertifikasi Green Building Council ataupun dari bangunan BGH-nya pemerintah ataupun dari Singapura atau dari Amerika dan lain-lain bisa gitu. Diakui oleh, itu diakui oleh taksunomi itu gitu. Boleh gitu ya. Jadi benar-benar harus dilakukan, eksersis, dan diaknolis oleh lembaga yang independen. Oke baik. Ini kan berarti sebuah terobosan yang luar biasa begitu berkaitan dengan Green Financing bahwa kita mendapatkan value dari nomor satu adalah ramah lingkungan, nomor dua yang tadi sudah Anda jelaskan bahwa harganya akan lebih terjangkau begitu. Di mana konsumen akan mendapatkan bunga yang lebih menarik begitu. Tantangannya apa Pak untuk implementasi dari Green Financing ini? Memang menggerakkan perbankannya ini yang masih agak berat ya. Karena sebenarnya sebelumnya sudah banyak kawasan-kawasan hijau yang sudah kita kembangkan dan ketika kita ngomong dengan pihak perbankan ya, Bank 1, 2, 3, 4. Mau nggak mendukung ini gitu kan? Oke gitu. Tapi setelah saya cek ini bunganya berapa, kalau yang ini berapa itu belum pada ngasih gitu. Yang dibantu itu baru DP 0 gitu ya. Itu kan udah ada, DP 0 ya. Terus biaya proses dipermudah ya itu bisa lagi. Tapi yang jangka panjang itu kan bunga yang lebih rendah yang ditunggu masyarakat gitu ya. Nah ini belum gitu. Jadi ngerakin bank itu gitu. Nah sekarang sudah ada atas saksulumi hijau dan juga kita coba di sini, di proyek kita. Mudah-mudahan ini jalan dan mendorong bank-bank itu untuk bisa berlomba-lomba juga ke arah sini gitu.